Halo ko, friend. Jika kita melihat soal seperti ini, maka dapat kita selesaikan dengan menggunakan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Nah, di sini untuk perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, misalkan terdapat segitiga siku-siku, lalu ini adalah sudut alpha, maka perbandingan sin itu adalah depan permiring, kemudian cos itu adalah samping permiring, lalu tan itu adalah depan persamping. Kemudian untuk nilai perbandingan trigonometri yang lainnya, cos secan alpha, itu adalah 1 persin alpha, dimana berarti perbandingan cos secan alpha itu adalah miring per depan, kemudian secan alpha itu kan sama dengan 1 per cos alpha, maka perbandingan trigonometrinya adalah miring per samping, kemudian kotangan alpha itu adalah 1 per tan alpha, berarti perbandingannya adalah samping per depan. Nah, untuk yang A, tan theta itu sama dengan 24 per 7. Nah, maka kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya, dimana ini adalah sudut theta-nya, maka tan itu tadi perbandingannya adalah depan persamping, maka sisi depannya itu adalah 24, kemudian sampingnya itu adalah 7. Nah, kita cari miringnya, dimana untuk mencari miringnya ini dapat kita gunakan rumus Pitagoras. Kita tahu dalam Pitagoras itu sisi miring dikwadratkan sama dengan jumlah kwadrat sisi yang lainnya, maka untuk mencari miringnya ini sama dengan akar 24 kwadrat ditambah dengan 7 kwadrat, maka sama dengan akar 625, akar 625 itu adalah 25, berarti sisi miringnya adalah 25. Sehingga untuk perbandingan trigonometri yang lainnya, nilainya adalah, nah, untuk kotangan itu sama dengan 1 per tan alpha, berarti kita balik, ya, jadi samping per depan. Karena tan theta itu adalah 24 per 7, berarti kotangan theta itu sama dengan 7 per 24. Kemudian untuk sin, berarti sin theta itu sama dengan depan per miring, 24 per 25. Kemudian untuk cos, cos theta berarti samping per miring, sampingnya adalah 7, kemudian miringnya 25. selanjutnya, yaitu cos second theta, cos second theta itu adalah 1 per sin, atau miring per depan, berarti 25 per 24. Kemudian yang terakhir adalah second, second theta itu adalah 1 per cos theta, berarti miring per samping, miringnya 25, sampingnya adalah 7. Nah, ini untuk jawaban yang A. Kemudian untuk yang B, yaitu cos second alpha sama dengan 2. Nah, ini kita ganti ya, jadi cos second theta, karena di dalam soal theta ini merupakan salah satu sudut pada segitiga siku-siku, jadi ini juga merupakan cos second theta-nya. Nah, maka untuk yang B, itu cos second theta itu sama dengan 2, atau dapat kita tuliskan 2 per 1. Nah, di sini dalam segitiga siku-siku, misalkan ini adalah sudut theta, maka cos second tadi itu adalah 1 per sin, di mana perbandingan sin itu depan per miring, maka cos second miring per depan. Berarti 2-nya ini sebagai miringnya, yaitu 2, kemudian depannya itu adalah 1, berarti ini 1. Kemudian kita cari sisi yang lainnya dengan Pitagoras, sehingga untuk mencari sisi yang lainnya, yaitu akar miring kuadrat ini, 2 kuadrat dikurang dengan sisi yang lainnya, 1 kuadrat. Maka sama dengan 4 dikurang 1, akar 3, berarti untuk yang di sini adalah akar 3, samping sudut dari theta. Nah, maka dapat kita cari untuk perbandingan trigonometri yang lainnya, maka untuk sin, sin theta itu sama dengan depan per miring, 1 per 2. Kemudian untuk cos, cos theta itu sama dengan samping per miring, sampingnya adalah akar 3, per miringnya adalah 2. Kemudian untuk tan, tan theta, berarti depan per samping, depannya 1, sampingnya adalah akar 3. Atau dapat kita rasionalkan ya, kita kalikan akar 3 per akar 3, maka hasilnya adalah 1 per 3 akar 3. Kemudian untuk cos second, cos second sudah ya, maka lanjut second, untuk second theta itu sama dengan 1 per cos. Berarti miring per samping, miringnya adalah 2, sampingnya adalah akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya, kita kalikan akar 3 per akar 3, maka hasilnya adalah 2 per 3 akar 3. Kemudian untuk yang terakhir adalah kotangan theta, kotangan theta itu adalah samping per depan, sampingnya adalah akar 3, depannya adalah 1. Maka inilah nilainya. Oke, sekian, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!